Selanjutnya saudara polisi menangkap 8 pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan untuk mengelabui korban, para pelaku menjalankan aksinya dengan modus pura-pura tauran. Petugas dari Polsek, Sukarami, Palembang menangkap 8 pencuri sepeda motor yang sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan di wilayah Sukarami. Para tersangka ini menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura tauran dengan membawa senjata tajam dan melempari batu ke arah korban. Tujuannya agar korban ketakutan dan meninggalkan sepeda motor miliknya. Terakhir, sasaran penjurian adalah teman salah satu pelaku. Tersangka meminta uang tebusan kepada korban sebesar 400 ribu rupiah. Modus mereka itu adalah menyerang masyarakat atau warga yang menggunakan kendaraan bermotor. Habis itu warganya kaget, terjatuh dan lari, akhirnya motornya diambil untuk dijual. Jadi yang barang putih kita amankan yaitu satu barang, habis itu kayu, batu, terus kita juga mengamankan empat kendaraan bermotor dari hasil curian mereka.